selamat menikmati ekosistem perairan tawar yang tidak mengalir alias airnya itu menggenang, nah diantara ekosistem merawa ini disusun oleh komponen biotik dan juga abiotik komponen biotiknya itu seperti tumbuhan dan juga hewan lalu komponen abiotiknya meliputi tanah, air, lalu cahaya matahari, ada suhu dan juga ada kecepatan angin, nah ciri-ciri dari ekosistem merawa itu apa sih? nah ciri-ciri dari ekosistem merawa adalah memiliki air yang menggenang air tawar yang menggenang, terus warna airnya itu kecoklatan terus dia itu kuantitas dari airnya itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut jika letak dari rawanya itu dekat dengan laut, jadi saat laut pasang, air di rawa akan banyak sedangkan saat laut surut maka airnya juga akan berkurang tapi kuantitas dari air rawa ini juga dipengaruhi oleh iklim dan juga cuaca saat musim hujan, air yang menggenang di rawa itu akan banyak sedangkan saat musim kemarau air yang menggenang di rawa akan berkurang namun airnya akan tetap ada nah rawa ini menjadi tempat yang sangat nyaman bagi para flora dan juga fauna nah dari video yang saya amati dari NG Science disitu dijelaskan, digambarkan mengenai flora dan fauna yang hidup di ekosistem rawa nah salah satu flora yang hidup di ekosistem rawa itu ada lili air lalu dakwit bentuknya kecil-kecil hijau lalu ada juga ketel atau rumput besar nah lalu ada fauna yang hidup di ekosistem rawa dalam video tersebut itu meliputi pises yaitu jenis ikan-ikanan lalu ada amfibi seperti katak ada reptil seperti kura-kura krokodil, buaya dan juga aligator lalu ada juga mamalia mamalianya itu contohnya adalah kapibara atau tikus besar nah di dalam ekosistem rawa tersebut terjadi pola interaksi antar organismenya di dalam video tersebut didapatkan dua pola interaksi yang saya amati yang pertama itu ada simbiosis mutualisme yang kedua simbiosis komensalisme nah simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme yang keduanya itu saling diuntungkan dalam video ini simbiosis mutualismenya terjadi antara kapibara dan juga burung kapibara diuntungkan karena kutu yang ada di tubuhnya ini dimakan oleh burung sehingga tubuhnya menjadi bersih lalu burung diuntungkan karena bisa mendapatkan makanan berupa kutu dari badan kapibara tersebut selanjutnya ada simbiosis komensalisme simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme diantaranya satu organisme memperoleh keuntungan dan organisme lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan nah contohnya dalam video ini adalah simbiosis komensalisme antara dakwit dan juga katak katak diuntungkan karena katak bisa bertempat tinggal dan juga berteduh diantara dakwit sedangkan dakwit tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan karena adanya interaksi bersama katak itu nah jadi kesimpulannya adalah ekosistem rawa merupakan salah satu ekosistem perairan air tawar yang memiliki peran yang baik untuk manusia perannya itu bisa sebagai sumber air bisa menjadi daerah resapan air bisa menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna yang berhabitat di rawa jadi kita sebagai manusia harus melestarikan dan menjaga ekosistem rawa agar tetap seimbang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati